Amin, silahkan duduk kembali saudara, syabat syalom, uji nama Tuhan, bagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang judulnya adalah hidup harus bahagia saudara, katakan hidup harus, artinya hidup itu harus sesenang, amin ya memang dunia ini semakin kesini, semakin kesini bukan semakin baik, tapi semakin tidak baik kita akan selalu mendengar berita-berita yang kurang baik saudara kemarin aja baru dengar berita lagi, semua nanti harga-harga akan naik, belum lagi berita tentang perang dan segala macam ya memang itulah keadaannya, itulah keadaannya, tetapi ingatlah bahwa orang-orang yang dipilih Bapak Yahweh untuk hidup di tengah-tengah dunia yang susah ini, tapi dengan keadaan yang selalu senang kenapa? karena kita selalu mendapat perlindungan dari Bapak Yahweh, yang percaya katakan amin lebih keras yes gitu ya, nah saudara, yuk kita lanjut aja, next slide oke, di dalam kitab Wayigra atau imamat 2340 mengatakan dan pada hari pertama kamu harus mengambil bagimu buah-buah pohon-pohon yang elok pelopah pohon-pohon palem, ranting pohon-pohon yang rimbun dan diilalang dari aliran-aliran sungai dan kamu harus bersuka cita di hadapan Yahweh Elohimu tujuh hari lamanya coba saudara garis bawahi ada kata, kamu harus bersuka cita jadi orang senang itu bukan nunggu keadaan datang yang membuat dia senang tetapi keadaan tidak senang pun, oh Tuhan itu bisa nyuruh kita harus bersuka cita nah, kalau saudara baca di dalam kitab imamat 2340 ini itu berbicara tentang persiapan orang Israel untuk merayakan apa? hari raya sukot, winter saudara nah, saudara tahu bahwa hari raya sukot atau hari raya pondok daun itu adalah sebuah ikon atau lambang di mana hari itu adalah hari yang penuh sukacita ya, ingat Bapak Yahweh itu ada hari-hari tertentu saudara yang Tuhan nyuruh, oh kamu harus berpuasa gitu tetapi ada hari-hari raya juga yang Tuhan nyuruh bahwa harus bersuka cita harus gitu saudara ya, saya percaya bahwa setiap ibadah yang kita lakukan Tuhan juga mau supaya kita dan itu sifatnya harus kenapa harus bersuka cita? nanti ada alasannya saudara saya berusaha cepat saja ya, terus saudara tahu bahwa Bapak Yahweh itu menciptakan Adam dan Hawa ditempatkan di dalam Taman Eden diciptakan pada hari yang ke enam kenapa? tunggu semuanya jadi dulu ya kan? katakan bumi ini belum berbentuk pada sebelumnya sehingga Tuhan mulai tata daratan dipisahkan terang dan gelap dipisahkan Tuhan mulai ciptakan tumbuh Tuhan ditata dulu semua setelah semua setelah semua jadi enak baru Tuhan ciptakan manusia artinya kita ini perlu bersyukur perlu berterima kasih kenapa? karena Tuhan itu selalu menempatkan kita dalam posisi yang sudah enak amin jadi saudara saudara lihat bahwa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan kita manusia ini supaya kita itu hidupnya bahagia saudara supaya hidup kita itu selalu seneng kenapa? karena esensi dari sebuah kehidupan manusia itu harus ada yang namanya bahagia kebahagia kalau manusia hidupnya tidak ada kebahagiaan di dalam dirinya pasti manusia itu akan cepat mati kenapa? yang namanya bahagia itu adalah energi saudara energi yang membuat manusia itu bisa hidup saudara saya memperhatikan orang-orang yang sudah lanjut usia ketika saya lihat saudara apa salah satu resep rahasia mereka bisa hidup umurnya panjang itu ternyata bukan hanya jaga makanan tapi jaga hati jaga hati untuk apa? untuk selalu bersuka cita ya jadi saudara ingat bahwa dunia ini tidak akan pernah semakin baik tapi Tuhan akan membuat hidupmu akan semakin baik amin sebab itu saudara wajib harus selalu bersuka cita terus saudara tahu bahwa ada di dunia ini negara dengan tingkat persaingan ekonomi yang tinggi itu biasanya disusul dengan tingkat stres yang tinggi jadi negara dengan perekonomian persaingan yang tinggi itu selalu disusul dengan tingkat stres yang tinggi menyebabkan tingkat kematian yang tinggi nah itu bisa disebabkan oleh kejahatan maupun bunuh diri semua itu bisa terjadi karena mereka kehilangan rasa bahagia yang ada di dalam pikiran mereka setiap hari adalah bagaimana saya bisa survive bagaimana saya bisa dapat duit hari ini kalau saudara kalau saudara perasakan ya saya beberapa tahun itu tinggal di kota besar saudara ya saya sempat kuliah di Surabaya kalau saya bandingkan saudara dengan saya tinggal di Magelang ini jauh banget rasanya jauh banget saya waktu kuliah itu kuliah loh bukan kerja saudara kuliah setiap pagi saya bangun itu pagi hari itu saya lihat di jalan itu orang hilir mudik gitu ya motor semua mukanya itu gak ada yang relax semua mukanya wajah tegang termasuk seanak-anak sekolah itu wajahnya tegang kenapa? yang sekolah takut terlambat yang kerja juga takut masuk terlambat masuk kantor jadi semua itu saya lihat wajahnya itu kayak wah benar-benar saya bisa merasakan energinya energi yang kalau orang Magelang bilang energi kemurungsung saudara energi kemurungsung gitu jadi gak enak jadi setiap pagi itu bangun itu rasanya yang saya rasakan kayak kayak apa ya aura persaingannya itu kuat sekali gitu ya tapi waktu saya di Magelang saya tuh sampai kaget tuh jam sembilan enak gitu ya santai gitu kan orang hilir mudik itu santai gitu kan ya jam 7 pagi saya bangun ya biasa gitu gak seperti gak seperti kayak saya lihat kota-kota gede gitu ya Jakarta Surabaya saya sampai berpikir pantas banyak orang-orang kepingin ke Magelang terus istri saya ngomong wah ini masih mending dulu waktu tahun sebelum tahun 2000 katanya orang itu buka toko jam 9 jam 1 tutup lagi istirahat saudara nanti jam 5 buka lagi tapi saya heran saudara ya orang Magelang tuh duitnya ake-ake saudara saya juga heran disini ini kota gak ada gak ada pabrik gak ada gitu kan ya beda di tempat saya di Muncar itu kan kota industri ya disini tuh apa ya tapi duitnya banyak-banyak saudara ya saya lihat orang bikin perumahan gitu langsung cepat habis duitnya ake-ake tapi satu hal yang saya rasakan di Magelang ini sangat enak saudara ya jadi kita bersyukur saudara yang ada tinggal di tempat ini Tuhan taruh di tempat ini kita itu bersyukur ditaruh di tempat yang nyaman gitu ya tapi kalau saudara lihat banyak sekali negara-negara di dunia ini dengan tingkat persaingan ekonomi yang tinggi itu bikin orang-orangnya stres ya yuk kita lihat sebentar negara dengan tingkat stres dan kematian yang tinggi satu Korea Selatan ya Korea Selatan ini saya pikir dulu Jepang tapi ternyata update-nya sekarang Korea Selatan saudara jadi di Korea Selatan itu itu banyak sekali orang-orang yang stres sampai mereka bunuh diri ya banyak sekali yang bunuh diri karena tingkat persaingan ekonomi yang sangat tinggi ada artis yang bilang begini artis Korea bukan artis saya gak tau dia artis atau bukan tapi dia datang ke Indonesia dan dia jadi artis mungkin saudara tau ya anak-anak yang anak-anak muda ini tau dia bilang gini kalau kamu di Korea lebih baik kamu jadi orang ganteng daripada orang pinter kenapa? orang pinter gak kepake disana yang kepake orang ganteng iya betul saudara ya perusahaan-perusahaan itu lebih lebih suka menerima orang-orang yang wajahnya tampan dan cantik daripada orang yang wajahnya elek atau biasa-biasa makanya saudara tau di Korea Selatan itu rata-rata orang yang umur 17 tahun mereka dikasih bahkan mereka dikasih hadiah sama orang tuanya atau sama temen-temennya untuk operasi plastik saudara bayangin tuh jadi saudara saya pikir ya hati-hati nih kalau mau cari istri atau suami orang Korea Selatan iya hati-hati soalnya ada yang begitu begitu kawin punya anak anaknya jelek saudara wah kok bisa anakku jelek lah ternyata dia jelidip wah memang dia jelek aslinya gitu kan ya jadi seperti itu oke terus cepat saja Chile Amerika Serikat ini negara dengan tingkat persaingan ekonomi yang tinggi jadi saudara bisa lihat kehidupan disana itu sangat rentan dengan yang namanya kejahatan jangan dipikir orang yang hidup oh di Amerika oh gaya nih hidup di Amerika wah wah abot saudara hidup disana ya saudara bisa lihat disini pengeluaran kesehatan di Amerika per kapita itu tertinggi mencapai berapa ini 3.000 atau 8.000 8.000 pound sterling atau sekitar 151,6 juta jadi saudara kalau disana itu jangan sampai sakit deh kenapa kalau sakit biaya kalau tidak tercover saya aja kemarin ada grup kita di Israel ya sakit saudara sakit cuma 2 malam di rumah sakit di Israel 2 malam di rumah sakit cuma dikasih obat penenang dan apa begitu saya lupa saudara tahu bayarnya berapa kalau dirupiahkan disini sekitar 60 juta saudara 2 malam jadi makanya di rumah kalau di Israel kalau kita pergi orang sana bilang anda orang bukan orang Israel kalau pergi ke Israel jangan sampai sakit makanya kenapa kalau kita pergi selalu tercover asuransi itu tujuannya tapi kalau orang sana sendiri yang sakit oh 3 dijamin oleh pemerintah tapi kalau bukan orang Israel yang sakit waduh itu benar-benar biayanya luar biasa next ya menurut the least and most stressful cities indeks 2021 yang menganalisis dan memperingkat 100 kota global berdasarkan tingkat stresnya tadi negara kan ini sekarang kota saudara kota yang dengan tingkat stres tertinggi itu satu India Mumbai Lagos Nigeria Manila Filipina New Delhi India Baghdad Irad Kabul Afganistan Moskow Rusia Karachi Pakistan Jakarta Indonesia peringkat 9 dengan kota paling stres di dunia saudara ternyata Jakarta itu salah satu kota dengan tingkat stres yang tinggi saudara bayangin saya memang bisa rasakan kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat pelayanan dari Jakarta itu saya memang bisa merasakan waduh saya itu kalau dari sini saudara saya kan suka bawa mobil saya itu kalau dari sini berangkat ke Jakarta bawa mobil pokoknya sudah sampai tujuannya entah itu sampai di hotel atau di pastorinya yang tempat saya layanin itu mobil sudah saya taruh jebret jadi kalau mau keluar kemana-mana saya mending naik gojek atau saya naik grab kenapa soalnya kalau saya keluarin mobil lagi saya bisa stres gara-gara macetnya Jakarta itu belum lagi ada resiko diserempet bajai mau apa ya kan jadi saudara bisa lihat ya ini kota-kota dengan tingkat stres yang paling tinggi ya terus nah banyak orang yang gagal untuk bisa bahagia bukan karena mereka gagal dalam pencapaian tapi gagal dalam mengelola hati artinya apa banyak orang-orang yang sukses berhasil mencapai impian mereka tapi ketika mereka ada di impian mereka mereka sudah mencapai impian mereka mereka tidak bisa jaga hati mereka maka yang ada adalah mereka kembali menjadi orang yang stres itulah sebabnya saudara Tuhan mau supaya kita ini firman Tuhan bilang bersuka citalah senan biasa ada berapa banyak orang yang punya punya pesawat pribadi punya kendaraan sampai ribuan tapi hidupnya penuh dengan tekanan dia lari sana sini lari sana sini saudara pikir orang-orang yang korupsi hidupnya enak mereka yang punya duit sampai triliunan saudara pikir hidupnya mereka enak enggak loh saudara mereka harus sembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain supaya apa supaya enggak dikejar-kejar mereka harus sembunyikan duitnya di tempat yang aman mereka harus mikir gimana caranya supaya duit hasil korupsinya enggak bisa diambil negara negara tiap hari mikir gimana caranya supaya saya enggak dikejar hukum padahal duitnya sudah triliun saudara begitu terus manusia itu lebih mudah memelihara ketakutan daripada bersuka cita daripada memelihara hati yang seneng orang lebih cenderung lebih suka memelihara sakit hati coba renungkan orang lebih suka memelihara kepahitan kesedihan ya nah pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua apakah hari-hari yang saudara isi itu lebih banyak sedihnya marahnya jengkelnya atau bersuka citanya harus amin itu good ya tapi coba saudara bayangin ya orang-orang di luar sana mereka yang enggak mengerti tentang hal ini hidupnya selalu dipenuhi dengan kemerungsung itu tadi orang kalau sudah kemerungsung hilang suka citanya ya kan kan kalau orang sudah kemerungsung apakah ada orang yang kemerungsung dengan suka cita pasti gopo bawaannya ya kan padahal ini semua menyebabkan hilangnya kebahagiaan dalam diri kita sehingga mendatangkan penyakit saudara orang ternyata sakit asam lambung itu bukan cuma karena dia punya kesalahan pola makan bukan tapi ternyata ya pola makan itu atau makanan yang masuk asupan yang masuk itu resikonya pemicunya hanya 25% ini bukan saya yang ngomong tapi dari secara medis ternyata 75% faktornya adalah dari pikiran ya orang yang gampang stress orang yang gampang tertekan itu gampang sekali kena asam lambung ya seperti itu saudara orang yang bisa sampai kena jantung gitu itu karena apa karena dia gampang apa namanya gampang tegang begitu ya gampang tegang gampang emosi ya itu bisa kena jantung saudara terus apa lagi diabetes diabetes itu ternyata 25% pemicunya makanan tapi 75% itu dari stress yang tinggi ya dan masih banyak hal yang lain itulah sebabnya firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat kenapa ya obat segalanya gitu loh nanti kita lihat buktinya ya terus nah ada satu quote atau kata-kata yang menurut saya bagus ini saya ambil saya comot dikatakan gini happy people focus on what they have but unhappy people focus on what's missing artinya apa orang yang seneng itu orang yang berbahagia itu dia bisa berfokus kepada apa yang dia punya artinya dia bisa menikmati dengan apa yang dia miliki tetapi orang yang tidak bahagia itu adalah orang yang selalu berfokus dengan apa yang belum dia miliki artinya apa orang yang selalu merasa ku kurang gitu saya pikir saya tidak perlu menjelaskan ini lebih lanjut saudara karena waktunya ya tapi intinya saudara Tuhan itu ngajarin kita supaya kita itu bisa menikmati apa yang kita miliki sekarang setia dalam perkara kecil Tuhan kasih perkara yang besar nanti Tuhan akan tambahkan tapi kalau belum-belum kita sudah nuntut terus nuntut terus gak akan Tuhan kasih amin terus nah saya katakan bahagia itu adalah sebuah karunia jadi saudara yang saya katakan tadi ada orang-orang yang kaya duitnya banyak hartanya berlimpah tapi dia tidak diberikan karunia untuk menikmati ada gak kira-kira banyak ya oleh sebab itu saudara kalau kita berdoa minta diberkati saudara juga jangan lupa minta supaya saudara dapat karunia untuk menikmati amin semua orang bisa kaya tapi tidak semua orang bisa bahagia jadi orang yang berbahagia adalah orang yang kaya yang dapat menikmati berkat dari Bapak Yahweh karena banyak orang yang kaya tapi tidak mendapat karunia untuk menikmati Kohelet atau Pengkot Bali Mayat 19 mengatakan juga semua orang yang telah Elohim karuniai kekayaan kepadanya dan harta benda dan dia telah memberi kuasa untuk menikmatinya dan untuk mengambil bagiannya dan untuk bersuka dalam jerilelahnya ini adalah anugerah dari Elohim orang yang berbahagia itu adalah orang yang bisa menikmati kekayaannya saudara amin ya jadi jangan lagi saudara berpikir aku gak cukup bagaimana aku bisa seneng aku kurang makananku kurang apa kerjaanku ekonomiku kayak gini begini begini mengeluh terus orang yang demikian itu tidak akan pernah bisa menikmati kekayaannya orang yang demikian tidak akan pernah bisa bahagia kita sering dengar contoh-contoh kasus bahkan tukang becak bisa tidur dengan nyaman di atas becaknya ya kan kok bisa ya ya bisa soalnya ketika dia tidur dia gak mikir lagi utangku piro dia nikmati oh aku dapat segini hari ini sudah enak ya bukan berarti saya ngomong begini saudara untuk tidak ngajarin saudara tidak punya visi dan impian saudara harus tetap punya visi dan impian amin tapi apa yang saudara dapatkan hari ini saudara harus bisa nikmati amin karena itu anugerah dari Elohim ya terus Kohelet pengkotban 6 ayat 2 mengatakan seseorang yang kepadanya Elohim karuniakan kekayaan dan harta benda dan kehormatan sehingga tidak ada satu pun padanya yang kurang bagi jiwanya dari segala yang ia inginkan namun Elohim tidak memberikan kuasa kepadanya untuk menikmati daripadanya melainkan orang lain yang menikmatinya inilah kefanaan dan inilah kemalangan yang menyakitkan loh saudara coba bayangin tadi dikatakan ada orang yang kaya dan Tuhan kasih karuniai karunia menikmati itu anugerah tapi sebaliknya kalau sampai orang tidak bisa menikmati kekayaannya itu kemalangan tuh menes dia sudah cari uang susah payah ya kan tapi orang lain yang menikmati saya biasanya kasih contoh begini saudara ada tapi saya ngomong begini jangan disalah artikan ya saya kasih contoh begini ada orang yang duitnya banyak sekali mereka beli villa wow villanya bagus sekali tapi yang nempatin siapa kira-kira yang perkataan saya ini betul apa salah saudara tapi bukan berarti saudara oh gak usah ke villa gak usah bikin enggak boleh itu hak saudara ya kan tapi saya ngomong saya ngomong nih kalau saudara kalau ada orang-orang kaya dalam setahun berapa kali mereka bisa nikmati villanya paling setahun cuma 2-3 kali paling banter 10 kali ya kan sisanya pembantunya saudara lo iya kan betul kan kalau pembantunya sewaktu-waktu mau tidur di sofa ketahuan gak gak ketahuan meskipun dia dikasih rumah sendiri yang yang sederhana tapi sewaktu-waktu dia bisa gak tidur di situ di dalam bisa tapi gak tau lagi kalau sekarang ada CCTV kan ya ya nah ini yang saya katakan ada orang-orang yang kaya tapi belum tentu bisa menikmati kekayaannya ya kita juga pernah denger kan orang kaya raya pergi ke luar negeri ngapain berobat itu salah satu contoh orang-orang yang tidak bisa menikmati kekayaannya itu saudara makanya kalau saudara berdoa ya berdoanya begini minta sama Bapak Yawee supaya saudara bisa jalan-jalan ke luar negeri jangan cuma sampai ke situ nikmati bisa keluar negeri jangan cuma jangan cuma berdoa supaya bisa keluar negeri tapi saudara harus minta supaya bisa jalan jalan dengan tubuh yang sehat dengan bawa sangu yang banyak saudara ya loh kalau sampai jalan-jalan keluar negeri tapi sangu cumpot sepet loh saudara tau cumpon ngepres ya waduh gak enak saudara kalau pergi ke luar negeri sangunya ngepres wah sepet motonya mau gitu kepingin aduh hitung duitnya kurang ya saudara berdoa lah bisa jalan-jalan ke Israel dengan bawa sangu yang banyak amin nah gitu saudara ya jangan lagi berpikir gak apa-apa yang penting saya bisa ke Israel saya berdoa bisa berdoa cukup sepet ya harus dirubah doanya amin ya saya percaya kalau saya bisa sampai jalan-jalan ke Israel saya juga pasti dikasih sangu yang banyak biar pulang itu kopernya beranak saudara kopernya beranak mesti seneng ya bapak ole-ole orang Indonesia kan gitu ya oke terus nah kata bahagia atau happiness itu bahasa Ibrania adalah asyer ya asyer itu akar katanya dari akar kata asrei saudara asyer itu artinya bahagia asri artinya berkat ini unik saudara asyer akar katanya asri asyer dan asri itu punya arti yang berbeda ini unik tapi kita akan lihat nah di dalam bahasa Indonesia next kita nanti akan mengerti ini maksudnya masmur saya kasih contoh beberapa ayat-ayat di dalam kitab suci kita itu mengatakan saya kasih salah satu contohnya masmur 112 ayat 1 dikatakan hallelujah ini versi ILT berbahagialah orang yang takut akan Yahweh ada kata berbahagialah tetapi di dalam versi New English Testament itu dikatakan praise the Lord how blessed yang bahasa Indonesia mengatakan berbahagialah bahasa Inggrisnya mengatakan how blessed blessed itu artinya diberkati kemudian versi restoration New King James itu juga dikatakan blessed is the man that feared Yahweh artinya diberkatilah orang yang takut akan Yahweh sekarang kita lihat bahasa Ibraninya seperti apa wah ini kecil ya haleluya asri artinya blessed juga diberkati nah kesimpulannya apa saudara kalau orang itu hatinya seneng berkat itu mesti nguber saudara nek saudara hatinya seneng mesti berkat itu nguber saudara saudara jadi magnet berkat makanya pelihara hati supaya hati ini itu selalu tetap sesenang bahagia jangan mau sampai dibikin hatinya jengkel jangan mau dibikin sampai hatinya kepahitan itu salah satu trik setan supaya kita hidupnya jadi susah supaya hidup kita itu jauh dari berkat supaya hidup kita itu sakit-sakitan didatangi penyakit tapi hiduplah dengan hati yang seneng amin mau saudara ya hiduplah dengan hati yang seneng sedikit lagi bisa ya cepat saja jadi apa hubungannya antara bahagia dan diberkati yaitu yang saya katakan tadi kalau kita ingin hidup kita selalu diberkati maka jalani hidup ini dengan menciptakan bahagia bukan tunggu bahagia itu datang tapi harus diciptakan ingat sekali lagi saya katakan jangan tunggu bahagia itu datang tetapi bahagia itu harus diciptakan terus nah bahagia itu ada dua macam makanya bahagia itu ada dua macam bahagia yang reaktif itu sifatnya temporari itu yang saya katakan nunggu kalau kebahagiaan itu datang contoh dapat undian berhadiah mobil wah seneng ya kan betul ya dapat undian mas seneng tapi yang begitu itu temporari gak mungkin saudara selama setahun tuh wah seneng terus dapet hadiah mobil wah selama setahun tuh seneng terus itu enggak kan paling senengnya seminggu sebulan betul ya setelah itu ya biasa aja ya biasa aja dapat ya oke seneng saya seneng dapat mobil tapi enggak terus seperti reaksi yang pertama itu yang maksudnya temporari temporari tetapi ada bahagia yang kedua yang ini yang saya katakan bahagia yang diciptakan dari dalam hati itu sifatnya konsisten sifatnya itu terus ada terus ada nah ini yang bahagia ini yang yang harus kita miliki saudara kebahagiaan ini yang harus kita miliki contoh ya ketika Raja Dawit dalam kondisi tertekan ya maka dia berkata kepada dirinya sendiri untuk membangun kekuatan dirinya sendiri sering kalau saudara baca itu di dalam kitab masmur dia juga pernah bangkitlah hai jiwaku bangkitlah hai jiwaku gitu kan terus ya yuk kita lihat nah itu masmur 42.6 dikatakan mengapa kau tertekan hai jiwaku ngomong sama dirimu ketika saudara susah kenapa kamu susah Bapak Yahweh ada besertamu kamu adalah orang-orang yang berbahagia ngomong sama diri saudara sendiri ya kamu jemson adalah orang yang hoki kamu orang yang beruntung kamu orang yang sehat kamu orang yang sukses gitu saudara ngomong sama diri sendiri ya jadi jiwanya ini diajak ngomong saudara amin gitu kenapa karena roh di dalam tubuh kita kan ada roh nah roh yang ada di dalam kita ini adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini ya kan tapi kadang-kadang jiwa kita ini jadi lemah yang menyebabkan tubuh kita jadi lemah tubuh kita juga jadi sakit makanya roh itu ngomong roh yang dalam diri kita juga ngomong sama sama diri kita sendiri sama jiwa kita bangkit jangan bersedih terus jangan marah gak usah marah gitu ayo gede ke hatimu kuat ke hatimu senengkan dirimu ngomong sama dirinya sendiri seperti Raja Dawid ya nah itu akan menimbulkan semangat yang baru nanti di dalam tubuh dalam diri kita saudara oh iya saya adalah orang yang sukses kan sudah diajarin sama Papi Lukas ya kan lihat ke cermin itu ngomong sama diri sendiri itu ngomong sama jiwa saudara ayo jimson kamu orang yang sukses kamu orang yang diberkati kamu orang yang berbahagia kamu tuh hoki loh kamu tuh beruntung saya selalu begitu saudara ya kamu ini sehat loh kamu ini orang yang yang hidupnya dipenuhi dengan keberuntungan gitu ngomong sama diri sendiri saudara jadi sebuah kehidupan yang berbahagia itu harus diciptakan bukan ditunggu sekali lagi saya katakan kehidupan yang berbahagia itu harus diciptakan bukan ditunggu ya oke terus nah bagaimana cara menciptakan sebuah kebahagiaan amsal 17 ya 22 mengatakan hati yang gembira mengerjakan kesembuhan tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang oke kita lihat next slide nah menciptakan kebahagiaan itu adalah salah satunya menciptakan kenyamanan fisik kita lewat membangkitkan hormon-hormon di dalam tubuh kita jadi Tuhan itu kasih hormon di dalam tubuh kita untuk bisa membangkitkan rasa bahagia ada namanya hormon oksitosin apa itu hormon oksitosin hormon oksitosin itu hormon yang berfungsi meningkatkan perasaan cinta contohnya memberi pelukan hangat kepada pasangan saudara atau sahabat saudara memberikan usapan di rambut buat anak kita itu itu membangkitkan rasa cinta dan itu merasaan yang nyaman bahagia ya kemudian apa tunggu dulu jangan dulu oke memberikan pijatan yang lembut tepukan yang lembut pada orang terkasih ya kan menjadi pendengar yang memotivasi bukan menyudutkan atau menghakimi itu hal-hal yang demikian itu bisa membangkitkan perasaan nyaman perasaan merasa dihargai perasaan dicintai oleh orang lain jadi ini saudara mungkin bisa praktek ya nanti kalau saudara sama istri saudara nih atau ya pokoknya sama pasangan saudara yang muhrim ya coba saudara diem-diem punggung pasangan saudara itu di lus-lus begini atau sedikit berikan pijatan begini kira-kira pasangan saudara akan ngamuk apa tambah seneng ya ngamuk cekal-cekel gitu enggak pasti wah enak aduh singkiri singkiri ngisuran rindik gitu ya kan saudara yang yang merasa dipijet gitu itu sebenarnya saudara sedang ditimbulkan hormon oksitosin dan perasaan yang ada di dalam diri saudara itu apa nyaman itu bahagia itu namanya menciptakan bahan ya jadi coba praktek ya tidak harus tunggu dapat undian dari bank dapat selamat ibu hadianya mobil wah haleluya saudara dikasih pijatan lembut sama pasangan saudara itu bahagia loh amin praktek ya ya oh saya enggak punya suami nah sama anak hah gitu ya saya enggak punya anak wah embo ya artinya di dalam kita itu bisa menciptakan kebahagiaan gitu loh saudara lewat hal-hal yang sederhana amin saudara dibijetin itu kan nyaman toh itu itu hormon oksitosin loh saudara ya terus hormon endorfin itu berfungsi meredakan nyeri atau stres secara mahalami dalam tubuh ya kan kalau saudara kejedok dua makanya dikasih tau kan itu sama sama papi dua kepalanya kejedok dua yang diusap kepalanya gak mungkin gak mungkin ya kaki yang diusap aduh sakit kenapa dua asko kejedok gitu gak mungkin ya kan pasti kepalanya untuk meredakan itu namanya membangkitkan hormon endorfin terus kalau saudara lagi stres makan coklat itu salah satu makan coklat saudara ya makan coklat tapi jangan dikit buat alasan beli coklat gara-gara aku stres soalnya gitu ya buat alasan enggak tapi maksudnya makan coklat itu bisa meningkatkan hormon endorfin kemudian nonton video yang lucu jangan nonton film horror ya tambah stres saudara nonton film lucu Mr. Bean nonton apa gitu ya itu kan lucu ya baca komik lucu gitu jadi itu meningkatkan hormon endorfin itu adalah rasa bahagia hormon serotonin nah itu meningkatkan untuk meningkatkan suasana hati yang jadi lebih baik contohnya nah yang sumpek shopping di mall ya shopping kalau di mall enggak bisa pergi ke pasar ya kan pergi ke pasar yang penting pokoknya saudara pergi ke tempat yang saudara bisa nikmati pemandangan pergi ke gunung pergi ke pantai untuk apa untuk pokoknya menyalurkan rasa sumpak saudara ada orang yang sumpak hobinya akhirnya larinya kemana mancing bedil kan gitu ya tapi itu juga jangan dijadikan setiap hari kayak gitu gitu loh itu juga gak baik ya sekali waktu boleh lah ya nah itu meningkatkan hormon serotonin itu menciptakan kebahagiaan amin terus sedikit lagi hormon dopamine berfungsi untuk meningkatkan atau menjaga mood yang baik contohnya saudara nikmati makano sengenak amin ya ojo tiap hari tempe tahu jangan bening tempe tahu jangan bening suai-sue darah tinggi saudara kenapa 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 kalau bisa berdarah tinggi padahal kan makannya cuma tahu tempe jangan bening tempe mana tempe mana ya gitu jadi oh makan noseng enak saudara nikmati sekali-sekali saudara makan sate boleh jangan tiap hari boros makan capjai itu meningkatkan hormon dopamin itu bahagia benar saudara kalau setiap hari saudara disuguhin tahu tempe tahu tempe terus bludrek lama-lama nah ini kan sebenarnya metode pengijilan yang Yesua lakukan Yesua itu sering berkotbah di tempat terbuka dan selalu ada makan makan kan kalau kumpul-kumpul saya suka men's club itu men's club kawan itu kalau bikin acara biasanya selalu diakhiri dengan makan-makan saudara tapi terus jangan wah enak kayak sementing bisa makan-mangan jangan gitu juga ya artinya kebahagiaan itu ada banyak cara untuk diciptakan ya Tuhan itu sudah kasih hormon di dalam tubuh kita untuk supaya kita itu bisa bahagia gitu loh saudara amin terus ya nah sekarang menciptakan kebahagiaan secara rohani yaitu satu Amsal 15 A13 mengatakan hati yang gembira membuat wajah berseri tetapi dalam luka hati ada semangat yang patah jadi hati-hati jaga hati supaya jangan sampai kepa hitam jangan sampai menyimpan dan dendam gitu kenapa kalau itu disimpan di dalam hati terus itu akan mendatangkan duka cita itu akan mendatangkan penyakit saudara terus ya melakukan kebaikan orang yang suka melakukan kebaikan coba saudara praktek kalau saudara melakukan kebaikan sama orang lain membantu orang lain mesti di dalam hati di dalam hati saudara akan timbul rasa senang rasa bahagia ya bapak kembali akan mencari meditasi melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh melakukan praise and worship secara pribadi atau saat terdur mengejar visi dan impian kita jadi hidup itu harus punya tujuan isi hidup kita dengan mengejar visi dan impian kita amin itu untuk membuat hati kita itu jadi bersemangat terus gitu loh saudara bersyukur nah ini saya pikir tidak perlu saya jelaskan lagi mengenai bersyukur bersyukur itu kan bahasa ibaraninya hodu hodu itu dikatakan seperti orang bernafas ya orang bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida jadi kalau saudara itu bersyukur maka saudara akan membuang yang jelek dan memasukkan yang baik ya kan manusia itu bernafas pasti cuma dua hal yang dia lakukan yaitu menghirup oksigen tubuh jadi sehat dan mengeluarkan karbon dioksida itu yang gak baik dikeluarin dilepaskan iri dengki dendam sakit hati apa lagi kemarahan itu semua buang 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 tapi masukkan hal-hal yang baik ya kan pengampunan rendah hati kebahagiaan itu masukkan semua maka itu akan membuat hidup kita itu akan dipenuhi dengan sukacita saudara ya nah pertanyaannya pagi hari ini ini pertanyaan yang paling pasti orang suka siapa yang mau hidupnya dikejar oleh berkat nah maka firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan untuk kita selalu bersukacita terakhir dikatakan Yeshua datang untuk memberikan kita kebahagiaan Yohana 10 mengatakan pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Yeshua datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya apa? ber jadi kita ini dapat Yeshua kita ini dimilih ke Yeshua supaya hidup kita itu jadi berkelimpahan berkelimpahan apa? senangnya berkelimpahan amin? Bapak Yahweh memberkati kita sekalian amin mari kita sama-sama berdoa terima kasih Bapak Yahweh pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang seterhana ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus menjaga hati kami untuk kami terus mau bersukacita Bapak karena kami percaya Tuhan engkau menjadikan kami orang-orang yang diberkati karena kami bersukacita terima kasih Tuhan berkati firman berkati seluruh jemaatmu di tempat ini Bapak sehingga mereka menjadi orang-orang yang terus semakin hari semakin diberkati semakin sehat semakin membuat hati Tuhan disenangkan Bapak terima kasih Bapak Yahweh diberkatilah hari ini hari sabat hari yang penuh berkat buat kami semua terima kasih Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua Hamasiyah kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita katakan amin baik kita akan dengan pengumuman saudara oh tidak ada oke saya serahkan kepada Bapak Gembala seterusnya kita akan bangkit berdiri kita tutup dalam doa terima kasih Bapak Yahweh selesai sudah ibadah kami di hari sabat yang telah engkau tetapkan untuk kami rayakan turun temurun dan sampai selamanya sebentar anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat pertemukan kembali besok untuk kami bersama-sama memuji dan meninggikan engkau di dalam nama Adonai Yeshua Hamasiyah kami berdoa mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat kohanim haleluya selamat menerima kasih 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 kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin amin selamat menerima kasih 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 Yesus 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 Yang Yesus 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 Yesus